Assalamualaikum, kembali lagi bersama di Cicel Kali ini ada handphone Samsung G2 Prime Kendalanya, Google Play Store berhenti ya Saya coba masuk, tetap tidak bisa kembali Sudah terkonek ke jaringan ya Saya coba lagi Saya setuju Coba Tetap tidak bisa ya Coba matikan Saya coba Ini tekan tombol volume atas, home dan power ya bersamaan Lalu ada muncul Ini lepas aja tombol powernya, tombol home sama volume atas tetap ditahan ya Ini, halo Masih dalam proses ya nih Saya Ini, ada muncul Saya akan Web data ya Factory reset ya Lewat recovery Pilih, oke Saya akan Saya akan Saya akan Maksudnya Nyal tunggu Ini tunggu ya Ini udah masuk Masih tetap nih Google berhenti ya Coba lagi Ini prosesnya Ini udah masuk Masih tetap Saya ponekan ke jaringan Masuk Sambungkan Masih tetap Tidak Bahan-bahannya Ini untuk Sambungkan Tersimpan 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 Udah ya Ini tinggal Phone Lalu yang kedua Masukkan Mini Home Tersimpan Lalu yang ketiga Pasukan SC Home Tersimpan Homi Memang Tersimpan 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 jadi cuma 3 file yang dilakukan fast bootloader nya tidak tinggal tunggu lumayan memerlukan waktu ini prosesnya kita nunggu proses flashnya selamat menikmati prosesnya udah beresnya kalau ke pansel udah beres ya cabut aja prosesnya saya bisa cabut aja bapak selamat menikmati sudah beres menginstall aplikasi ini sudah selamat datang ya saya coba lanjut coba saya tidak akan konekkan ke jaringan ya ini sudah tidak ada ini play google telah berhenti sudah tidak ada saya lewatkan perlu waktu hingga 2 menit ini harus sambungkan ke jaringan internet saya akan sambungkan coba saya kembali dulu ini saya sambungkan dulu ke jaringan internet ya coba coba sambungkan saya sambungkan ini tulisan play google telah berhenti sudah hilang sudah hilang sudah tidak ada saya sambungkan ke jaringan tinggal tunggu memerlukan waktu 2 menitan ya ini sudah masuk sekarang ya kalau sebelumnya tidak dapat masuk ke menu lewati saja selamat menikmati ya Ini handphone Sudah bisa digunakan lagi ya Sekian dulu ya Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe ya Dan komen Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh